Sebagai seorang guru itu harus berinovasi, harus mau belajar untuk anak didik kita, agar anak didik kita itu tidak ketinggalan dengan yang lain. Itulah motivasi asih Ambarwati, guru kelas 1 sekolah dasar Timbul Harjo II, kota Yogyakarta untuk meridik siswanya. Sejak 2014, teknologi digital dipanfaatkannya untuk beragam keperluan belajar-mengajar. Laptop, internet, dan pembelajaran digital adalah kombinasi ampuh untuk membuat anak didiknya melek teknologi. Motivasi ini ia dapat saat mendapat pelatihan dalam Indonesia Digital 2015. Dan tahun 2016, asih kembali mengikuti program Indonesia Digital Learning 2016. Ada 300 guru lain yang mengikuti program ini, mulai dari guru sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satu materi yang diberikan, membuat video kreatif digital. Peserta belajar mulai dari memanfaatkan video pada komputer hingga mengunggahnya di internet. Tujuannya, murid-murid bisa mengakses video materi belajar melalui internet. Cara ini digagas oleh Profesor Rikardus Eko Indraje. Jadi tujuan dari acara ini sebenarnya mempersiapkan para guru-guru agar memiliki kompetensi, artinya kompetensi itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik dalam menjadi guru abad ke-21. Para peserta antusias belajar memadukan teknologi dengan sistem pengajaran konvensional. Pesertanya pun ada yang datang dari luar Yogyakarta. Motivasi tema saya ingin mengubah paradigma guru. Guru sering menganggap teknologi sebagai pengganti dari peran guru itu sendiri. Padahal teknologi adalah missing link dari dunia pendidikan. Indonesia Digital Learning merupakan program PT Telkom Indonesia untuk membantu kemajuan pendidikan tanah air. PT Telkom dengan juga standar UNESCO kita mencapai konten yang pas untuk anak bangsa kita sendiri. Jadi para guru kita berikan informasi mengenai konten tadi dan bahkan nanti konten tersebut akan bisa di-download oleh para guru yang ada. Yogyakarta menjadi kota pertama digelarnya Indonesia Digital Learning 2016. Pelatihan digelar di delapan kota seperti Jayapura, Surabaya, dan Jakarta. Setelah melalui beberapa tahap, nantinya dari ratusan peserta akan terpilih delapan pemenang. Terima kasih.